Sa, kok Habib-Habib pada datang acara Haul sih, kan nggak dicontohin sama Nabi. Kata siapa nggak dicontohin sama Nabi? Kata UMH ada kok. UMH siapa? Waduh, UMH! Ustadz Muhammad Hapsi? Iya. Jadi gini, Beb. Udah tau. Jadi, Haul itu adalah ketika ada orang shaleh yang meninggal dunia, maka murid-muridnya, pecintanya, itu berkumpul. Nah, berkumpulan itu apa isinya? Mereka mendoakan, membaca Al-Quran, berzikir, dan juga mengenang teladan daripada orang shaleh tersebut. Sebagaimana yang diajarkan Al-Quran, dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di Quran kan banyak tuh ceritanya orang shaleh. Di hadis Nabi banyak ceritanya orang shaleh. Bahkan di kitab Suhaib Bukhari sendiri, juga ada kitabul manaqib. Pembahasan khusus yang menceritakan teladan dari orang-orang shaleh. Yang jadi masalah, kenapa harus setahun sekali, Beb? Kan jadi ngikutin ke agama lain. Justru setahun sekali itu ajarannya Nabi. Sebagaimana riwayat hadis yang tertera dalam kitab Musonaf Abdul Razak, dan juga dalam Ilun Nubuah Karya Al-Bayhaqi, diriwayatkan di situ, Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW itu berziarah ke makam shuhada, itu setahun sekali. Pada Nabi di sana, Nabi pun mendoakan, Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, dan kalian akan mendapatkan tempat yang terbaik. Dan ini pun juga bukan hanya dilakukan sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar juga melakukan itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman juga melakukan hal semacam itu. Jadi berkunjung, berziarah ke makam shuhada setahun sekali. Dan Allah Ta'ala berfirman, Dan sungguh kami ceritakan kepada engkau Muhammad, kisah-kisah para Rasul, apa-apa yang dapat meneguhkan hatimu. Jadi Nabi Muhammad SAW saja, mendengarkan kisah-kisah Nabi terdahulu, untuk meneguhkan hati beliau, apalagi kita. Maka kita mendengarkan kisah Nabi, mendengarkan kisah orang-orang soleh, untuk meneguhkan hati kita semuanya. Oh gitu. Tapi kalau anak enggak mau ikut hal, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Enggak ada yang bilang hal itu wajib. Apa-apa yang penting, paling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di Pondok Sanat aja.